Kinerja penjualan retail di Provinsi Bali pada April 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real IPR Bali April 2023 yang diperkirakan sebesar 100,9 dan meningkat 0,7% MTM dibandingkan dengan periode Maret 2023 yang tercatat sebesar 100,2. Meningkatnya kinerja penjualan eceran di Bali sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat pada saat Hari Besar Kagama Nasional, HBKN Idul Fitri, 1444 Hijriah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nukroho di Denpasar menyampaikan bahwa meningkatnya perakhiran kinerja penjualan retail di Provinsi Bali bulan April 2023 dipengaruhi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Bali. Hal tersebut disebabkan oleh libur panjang. HBKN Idul Fitri dan peningkatan jumlah frekuensi penerbangan dan maskapai direct flight ke Bali terutama dari Tiongkok. Sejalan dengan data Angkasa Pura, rata-rata penumpang harian wisatawan di Bandara Internasional Igusti Ngorah Rai mengalami peningkatan pada bulan April 2023. Rata-rata harian penumpang domestik mengalami peningkatan dari 11.300 penumpang pada Maret 2023 menjadi 12.709 penumpang pada April 2023. Rata-rata harian penumpang internasional mengalami peningkatan dari 13.007 penumpang pada Maret 2023 menjadi 14.947 penumpang pada April 2023. Pada periode laporan, kelompok barang yang mengalami pertumbuhan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,7% MTM dan subkelompok sandang sebesar 0,2% MTM. Namun terdapat beberapa kelompok barang yang mengalami penurunan yaitu kelompok barang peralatan informasi dan komunikasi sebesar minus 5,0% MTM dan kelompok barang-barang budaya dan rekreasi sebesar minus 1,3% MTM. Kenaikan IPR Bali tersebut sejalan dengan kenaikan IPR Nasional yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% MTM yakni dari 215,3% di bulan Maret 2023 menjadi 241,6% di April 2023. Bisnis Bali melaporkan.